Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Cian Dixon Kali ini kita tidak dalam rangka bernyanyi cover lagu Tapi kita kembali akan membahas tutorial tentang bernyanyi Setelah sebelumnya beberapa tutorial tentang bagaimana belajar cengkok Bagaimana bernyanyi di nada tinggi Bagaimana menyenakkan lagu dan sebagainya Sekarang kita akan membahas sesuatu yang lumayan banyak ditanyakan Ditanyakan ke saya Yaitu tentang bagaimana teknik pernafasan dalam mengolah vokal Atau bernyanyi maupun mengaji juga bisa Namun sebelum kita masuk ke pembahasan kita Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya Untuk tetap mendukung channel ini bisa lebih berkembang Dan mendapatkan info-info terbaru dari channel Cian Dixon Baik Kita akan masuk ke pembahasan kita Yang di teknik Beberapa teknik pernafasan dalam bernyanyi Ada beberapa teknik Setidaknya ada tiga teknik pernafasan yang digunakan dalam bernyanyi Yang pertama itu Pernafasan dada Yang kedua pernafasan perut Dan yang ketiga pernafasan diafragma Pertanyaannya Apakah ketiga pernafasan ini digunakan Dalam bernyanyi Iya Terkadang ketiga-tiganya digunakan Terkadang hanya satu Yang digunakan Tergantung kebutuhan lagu Namun semua penting Namun ada yang paling penting Pertama yang kita akan bahas Pernafasan dada Pernafasan dada Yaitu pernafasan yang Tekniknya Menghirup udara melalui mulut Dan disimpan di rongga dada Seperti itu Kelebihan di teknik pernafasan ini apa? Kelebihannya adalah Kita lebih mudah menjangkau Nada-nada rendah Suara kedengaran lebih keluar Lebih ada power Namun Kekurangannya adalah Pita suara akan cepat lelah Dan Kita sulit menjangkau nada-nada tinggi Dan Nafas mudah habis Begitulah Itu kekurangannya Yang kedua Pernafasan Perut Pernafasan perut Yaitu Pernafasan yang dilakukan Dengan menghirup udara Melalui hidung Melalui hidung Dan Langsung ke perut bagian bawah Nah Apa Kelebihan dan kekurangan Teknik pernafasan ini? Pernafasan hidung Pernafasan hidung Kelebihannya adalah Untuk Menjangkau Nada tinggi Itu lebih mudah Mengarahkan suara ke Mixed voice Untuk mencapai Nada-nada tinggi Namun kekurangannya adalah Kita akan kesulitan Di Nada rendah Dan Nafas cepat habis Nah itu Terus Yang ketiga adalah Pernafasan diafrahma Pernafasan ini adalah Pernafasan yang paling Banyak digunakan oleh Penyanyi-penyanyi profesional Yang mengerti Teknik ini Bagaimana cara Melakukannya? Pernafasan diafrahma ini adalah Pernafasan yang Dilakukan Dengan Menghisap udara Melalui rongga mulut Rongga mulut Kemudian Disimpan di perut Bagian Agak ke atas Atau di bagian diafrahma Kelebihan dari Pernafasan ini adalah Suara Tidak mudah Capek Lelah Terus Akan lebih panjang Nafasnya Dan Bisa menjangkau Nada tinggi Maupun Nada rendah Nah kita akan Contohkan Satu persatu Teknik-teknik Pernafasan ini Kita akan mencoba Belajar Nah kita mulai dari Pernafasan Dada Pernafasan dada Sering Saya pribadi Gunakan ketika Ingin menjangkau Nada-nada rendah Semisal Semisal Tanpa Dirimu Ku bagai Perahu Kayu Yang Terombang Ambing Di tengah Laut Biru Laju Ku hilang Dihempas Arus Gelombang Karena Kini Kau Tadi Sisiku Sayang Nah Itulah Kelebihan Dari Pernafasan ini Namun ketika Kita ingin Menjangkau Nada tinggi Itu kita Akan kesulitan Dan Pita suara Akan sangat Terbebani Jadi sebaiknya Di lagu-lagu Yang Nada yang tinggi Jangan banyak Menggunakan Pernafasan ini Kemudian Kita masuk Ke Pernafasan Perut Pernafasan ini Saya Sering gunakan Bernyanyi Ketika Menyanyikan Lagu-lagu Nada tinggi Misal Lagu-lagu Slow Rock Apakah Lagu Malaysia Atau lagu Dangdut Versi D.A. Akademi Atau lagu Thomas Aria Misalnya Di depan Orang tuamu Kau Malukan Diriku Kau Bandingkan Aku Dengan Dirinya Nah Seperti itu Terkadang Saya Gunakan Untuk Nada-nada Seperti itu Pernafasan Perut ini Namun Nafas Atau Durasi Kita Bernyanyi Nafasnya itu Agak lebih Pendek Cepat habis Nah Pernafasan Yang ketiga Diafragma Ini adalah Teknik Pernafasan Yang Paling Cocok Digunakan Karena Bisa dibilang Teknik pernafasan Ini merupakan Kombinasi Dari Dua Teknik Pernafasan Tadi Hidung Dan Mulut Atau Pernafasan Dada Dan Perut Namun Teknik Melakukan Pernafasan Ini Emang Agak Sedikit Sulit Ketika Tidak Dipelajari Tapi Ketika Kita Coba Maka Akan Terasa Dan Dirasakan Dan Akan Mudah Bagaimana Caranya Pernafasan Diafragma Ini Itu Dihisat Melalui Rongga Mulut Dirasakan Dirongga Mulut Kemudian Disimpan Di Perut Bagian Atas Dengan Cara Ketika Menghirup Udara Dada Jangan Digerakkan Tetap Santai Bahu Supaya Pernafasan Atau udara Yang masuk Tidak Sehingga Di Dada Turun Ke Diafragma Ketika Bahu Atau Dada Bergerak Itu Bisa Saja Itu Menjadi Pernafasan Dada Begitu Jadi Ketika Melakukan Pernafasan Ini Bahu Dada Tetap Relax Wajah Tetap Relax Supaya Udaranya Tepat Sasaran Atau Berada Di Bagian Diafragma Di Depan Orang Tua Kamu Kau Malukan Diriku Kau Bandingkan Aku Dengan Dirinya Kau Hina Diriku Kau Sebut Tentang Herta Kasih Kus Sedarku Tiada Berpunya Nah Begitu Kira-kira Yang Bisa Saya Jelaskan Tentang Pernafasan Dalam Bernyanyi Apabila Ada Yang Kurang Jelas Atau Cara Menjelaskan Saya Kurang Kurang Dimengerti Bisa Ditanyakan Di Kolom Komentar Atau Bisa Dengan Cara-cara Lain Yang Bisa Menghubungi Saya Namun Sekali Lagi Saya Tekankan Bahwa Apa Yang Saya Sampaikan Ini Adalah Apa Yang Saya Ketahui Saya Secara Secara Formal Bukan Seorang Guru Vokal Namun Saya Hanya Ingin Berbagi Teknik-teknik Yang Saya Ketahui Dalam Mengolah Vokal Baik Bernyanyi Ataupun Tilawah Jadi Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Video Kali Ini Kita Tunggu Video Selanjutnya Mudah-mudahan Bermanfaat Buat Teman-teman Sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax